selamat berjumpa dengan channel Hal Teknik terima kasih masih bersama kami di video ini kita akan bahas tentang tas lagi kali ini adalah tas taktikal atau kalau kita menyebutnya sebagai taktikal backpack tas bunggung taktis ini miliknya angkatan darat kalau melihat bentuknya ini bisa ukuran untuk 30 liter 30 liter dan 40 liter full ini sistemnya ada mole sistem jadi kita bisa menggantukan berbagai macam peralatan bagi yang ada di depan sini ataupun samping ini kartonnya cukup banyak mari kita bahas satu persatu oke secara dimensi ini agak susah mengukurnya karena bentuk tas seperti ini tapi kita coba lihat panjangnya ya panjangnya kurang lebih sekitar 45 lah ya mungkin 45 ini 45 kali 30 ini lebar maksimal 20 volume nya cukup besar untuk sebagai taktis tas taktis ya dan ini ada beberapa kelebihannya ya terutama bahannya ini cukup kuat ya ini bahan cordura loreng cukup kuat disini banyak gantungan untuk mole sistemnya disini kompartemen depan ya seperti ini nah oke kalau kita buka kompartemen depan sini disini ada kedua kantong disini bisa untuk naruh tas magasen atau tas magasen ya untuk naruh magasen senapan disini ya disini di dalam sini ada tas lagi ada kantong lagi boleh dibuka ini waterproof ya kita naruh-naruh barang-barang dokumen atau apa ya yang harus kedap air ini waterproof ya lapisan waterproof oke sebentar lagi kita lihat lagi disini depan sini depan sini ada lagi nah disini ada dua kompartemen 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 sini satu kompartemen yang satu lagi ada di sebelah sini nah ini ada lagi jadi dua kompartemen ya ini buat naruh apa bisa disini ini ada juga lapisan waterproofnya ya disini ada repetan ada velcro untuk naruh tag nama atau tag satuan atau apa ya disini oke kita lihat bagian dalam disini kalau kita buka oh ini kita buka dulu ya kunci buckle sampingnya ini oke cukup lebar di dalam sini ini ada ya disini ada lagi lapisan sama kompartemen ya ini naruh petan naruh dokumen naruh apa disini waterproof juga ini lapisan waterproof disini bisa buat naruh kompartemen ya ini bisa naruh laptop ini buat naruh laptop ini ada lapisan busa tebalnya jadi ini laptop disini ini pembagian TNI AD tahun 2018 oke ya disini naruh laptop dan naruh barang-barang naruh dokumen waterproof roof oke kita tutup sekarang di samping sini nah di samping sini disini ada untuk naruh apa ya jadi ada tempat lagi kompartemen lagi dan disini samping sini atau lagi buat naruh kompartemen lagi saya untuk naruh apa ya semacam kayak minuman ya botol minuman dan sebagain di samping sini ini ada dua tempat ya satu lagi kayak kantong kecil disini mungkin untuk naruh korek naruh apa disini ya dan yang panjang ini untuk naruh botol minuman atau naruh kisau cuma biar kelihatan disini juga bisa oke banyak kantong rahasianya nih disini juga sama kiri kanan ada juga ya oke sekarang atas disini ada lagi nah ini waterproof juga sama ini buat naruh kacamata taruh hp kita harus ngambil dengan cepat ada disini ya disini sistem jadi kita bisa gantung segala sesuatu disini disini kita bisa taruh karabiner disini ya kita gantung disini disini kita bisa taruh piso piso tactical disini saya taruh gerber strong arm kan dia sistemnya mulch system ya jadi dia bisa digantung disini lihat dia gantung disini menjepit disini ya menjepit dengan erat keras gak bakal lepas cukup tebal ya ini cukup tebal busanya tebal sekali dan disini ada 4 busa ada 4 busa dimana dengan mudahnya angin akan melewati disini udara ya jadi punggung tidak panas disini ada lubang pembuangan air ya disini bawah ada lubang disini ada lubang juga sama ini busa untuk menahan di pinggang dan di bahu jadi kita cukup nyaman pakai ini oke ini bakalnya bisa di setel disini kalau kita buka ini oke ya nah disini ada lagi kantong rahasia lagi nih kalau kita buka nah disini tempat hydration system disini ada nah ini water blader ya disini untuk naruh itu ini permukaan cukup keras jadi supaya water bladernya tidak pecah ya nah disini ada water bladernya untuk instalasi kesini nanti saya kasih tau ya ini kalau tidak dipakai ini bisa dilipat seperti ini disini ini khusus water blader ngumpet disini ya kemudian kemudian di bawah sini nah di bawah sini ini kompartemen nah ini untuk naruh apa ya ini untuk naruh cover end ya ini untuk untuk cover ransel ini supaya tidak basahkan hujan sekarang kita pasang dulu ini ada covernya cukup tebal ya oke jadi kalau kita jalan ini cukup aman ada covernya warnanya hijau juga ya supaya di dalam tidak basah ya oke ya ini singkat pengenalan singkat tentang tactical pack punya akatan darat ini nah sekarang apa aja bisa masuk kita ambil contoh cara menginstalasi atau cara apa ya apa aja yang bisa ditaruh disini ya oke baiklah ini tas kita sudah terisi ya terisi barang-barang untuk kondisi darurat ya kondisi darurat tas tactical ini dalam keadaan darurat kita bisa bawa ya oke dari dalam sini ah dari sini dulu ya disini kita bisa cantulkan karabiner ini karabiner banyak gunanya nanti ya banyak gunanya untuk turun tebing untuk nyantulkan apa dan banyak hal lainnya ini karabiner kemudian ada peso tactical ini gerber stroke arm buka ini sangat bagus sekali ya ini ngantung disini cukup kencang ya oke disini sudah terinstalasi water blader ya dari belakang sini ya dia keluar nyakut kesini disini kita ikat disini ada ikatan velcro disini ya ini fungsinya untuk mengikat water blader ya nah seperti ini yang ngalir kesini ini dekat-dekat kepala kita ini tinggal kalau butuh kita tinggal buka ini setelannya ada disini ya oke ini jadi hidresensi sistem sudah terpasang ya water blader ngalir kesini kita siap minum kalau sambil jalan oke di depan sini kita isi apa ini banyak gunanya ya kantong apa taruh makanan obat atau apa disini bisa disini ini saya pasang buat taruh ada yang perlu ya kompas prisma ya oke ini kompas oke gel tube depan sini apa isinya kita lihat sarung tangan ya wajib dibawa oke lihat lagi center ini speedball marking ya harus ada ini empat-empatan satu set ini ini hanya tempat saja ya ini alat-alat survival ini kayu sebagai tinder ini sama ini tinder ada macam-macamnya isinya ini alat-alat untuk membuat api ya ini alat-alat untuk membuat api satu set ya ada fire road dan sebagainya korek disini semua jadi satu ini alat-alat survival ringan ya sebagai backup kok kita harus bermalam oke oke sudah habis saya gak bawa dokumen gak apa-apa ya ini hanya dalam keadaan daurat kemudian samping samping sini kita buka yang sudah saya bilang ini bisa naruh botol termos ini bisa disiap aja ya banyak gunanya sekarang bagian dalam ini esensial saja ya ini saya bawa semak gunanya cukup banyak ya ini ada jaket jaket tahan air ya termasuk ini jaket tahan air ini ransum siap makan kemudian disini ada ponco ini bisa dibuat tenda ya bisa dibuat casucan ya bisa kalau yang pintar ini bisa jadikan pelampung ya bisa jadi pelampung disini ada sleeping bag oke oke sudah keluar semua oke nah disini bisa saya bilang ini bisa dibuka ini isinya adalah kacamata taktikal ya ini juga benda gunanya juga ya ini kacamata taktikal ini sesuai ini hanya contoh penempatan yang apa apa yang kita bawa saja secara darurat saja ya untuk kalau kita dalam keadaan darurat bencana kita harus segera evakuasi yang kita bawa adalah cukup ini saja ini sangat esensial sekali dasar banget ya ini bisa ditampung oleh tas ini ya bisa ditampung oleh tas taktikal ini masuk semua ini barang segini banyaknya jadi ini cukup bagus sekali ya untuk kita bawa kalau untuk kerja ya bisa juga ini untuk harian kerja bisa juga karena ada tempat laptop ya laptop bisa masuk disini juga ya untuk tas yang dibawa harian ini bisa juga ya jadi ini review singkat tentang tactical bag yang dimiliki angkatan darat ya ini pembagian angkatan darat seperti ini tidak kalah dengan buatan luar seperti buatan Osprey 511 dan lainnya ya tidak kalah ini cukup bagus cukup kuat bahannya dan secara fabrikannya cukup rapi ya jahitan yang cukup tebal dan cukup kuat jadi ya lumayan lah cuman ini harganya masih mahal kalau di sebenarnya tidak dijual belikan ya tidak dijual belikan cuman ada yang jual-jual biasanya kalau di online itu kalau yang ori pembagian sekitar 400 ribu 300 sampai 400 ribu bukan ada yang jual 500 ribu yang online yang asli angkatan darat ya seperti itu tapi ya sebenarnya tidak dijual belikan gak tau lah kenapa bisa sampai keluar saya gak tau juga ya oke dari saya cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi terima kasih mantap selamat menikmati selamat menikmati